Buat tulur PPJ yang ingin beli alat cukur jenggot dan kumis dengan harga murah wajib banget lihat video ini ya lor Halo tulur PPJ, kali ini saya baru beli shaver merek bonteng, alat cukur kumis dan jenggot khususnya ya lor jadi untuk tampilannya seperti ini saya beli dengan harga Rp 40.000an saja dan datangnya ya cuman shaver aja lor seperti ini padahal untuk di deskripsi dan gambar semua sudah ada lengkap dari cas maupun box dan alat pembersihnya dan lain-lainnya itu ada lengkap tapi ini dapatnya cuman shaver aja seperti ini buat tulur tulur yang mau beli wajib banget ya lihat video ini sampai akhir mungkin dari tampilan memang keren lor saya akui dan langsung aja kita coba ya untuk bagian yang ini lor yang bisa berdiri ini gunanya untuk memotong rambut yang agak panjang-panjang seperti jenggot kumis kamengit kumis dulur kalau langsung di shaver nggak bisa itu umum shaver seperti itu jadi harus dipotong dulu pakai alat seperti ini yang bisa tutup dan berdiri dan ini saya cukup lama pengerjaannya menurut saya dan juga sakit dan untuk pemotongannya sangat tidak berguna sama sekali lor tidak bisa menghabisi rambut-rambut entah yang tersisa ataupun ada itu enggak enggak terlalu banyak untuk hilangnya alias tidak berguna sama sekali lor di shavernya dan ini contoh saya punya merek fleko beli ini udah dua tahun lebih dan bisa dilihat untuk rambut-rambut langsung habis meskipun enggak sampai nol tapi langsung habis dan cepat dan yang pasti tidak sakit sama sekali tidak sakit sama sekali itu fungsinya karena memang ini bukan safer tujuannya beli safer setelah menggunakan fleko pakai safer ini malah safernya enggak berguna sama sekali yang panjang pun ini ya bisa tapi luar dan tidak tidak tajam lah intinya malah membuat kulit sakit saya coba saya paksain pun tetap tidak bisa untuk masalah box dus dan lain-lain cas kalau enggak ada sih enggak masalah saya yang penting berfungsi kalau enggak berfungsi ya enggak bisa buat apa-apa cuman buat pajangan aja di rumah lah buat ganjel pintu kalau bisa dilihat untuk fleko ini beli cuman harga Rp80.000 sudah dua tahunan baterai awet sekali charger pakai USB sudah mantap sekalilah memang enggak bisa seperti safer tapi fungsinya sudah top kalau bonteng ini sangat tidak berguna sekali lor saya sangat menyarankan untuk tidak membeli untuk merek bonteng ya mending jangan beli beli yang bagus-bagus saja untuk elektronik ini pertama kali saya rada kecewa dengan pembelian elektronik ya baru kali ini lor mending beli yang rada mahalan dikit daripada beli murah tidak berguna sama sekali lor terima kasih